Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan merefensikan suatu film yang merupakan tugas dari mata pelajaran bahasa Indonesia Di sini saya akan merefensifkan suatu film yang berjudul Perahu Kertas Jadi Perahu Kertas ini memiliki dua seri, yaitu Perahu Kertas dan Perahu Kertas 2 Saya akan merefensifkan kedua seri film tersebut secara langsung Karena menurut saya, jika saya hanya merefensifkan satu seri film, satu seri yang ada Maka kita yang disampaikan akan menggantung Jadi saya akan merefensifkan film yang berjudul Perahu Kertas dan Perahu Kertas 2 Untuk seri pertama dari film ini ditayangkan pada pada 16 audits seri kita Sedangkan untuk seri yang kedua dari film ini ditayangkan pada tanggung 12 Oktober tahun 2017 Film ini disukadarai oleh Hamila Mantel dan diproduseri oleh Ikan Parwesertia dan juga Putri Kitanarko Untuk film ini, yang menuliskan maksanya atau yang menulis scenarionya itu Yaya Lestari atau biasa dikenal dengan panggilan dia Penata musik dari film ini bernama Andi Ketriani Penata kumulanya bernama Paul Jamira Menangka artisifnya dikawal Tenggara Penata suaranya bernama Hikmawan Sitosa dan Tenggara Pada film ini ditelankan oleh beberapa teman Yang menonton gambar bernama Tenggara David Flick Masya dan yang menjadi fotografer bernama Reza Tenggara Film ini diterbitkan oleh Bentang Kustaka dan Tule De Kustaka Dan didistribusikan oleh Mizan Productions, Partition, dan Dopposila Genre dari film ini layak 3 dengan durasi Untuk cari yang pertama itu berdurasi 1 jam 50 menit Sedangkan untuk cari yang kedua berdurasi 1 jam 1 menit Dengan perang kertas menunjukkan karakter utama yang dapat menjadi plotester di film-film Indonesia Kedua karakter ini adalah yang menjadi daubah atau kurangnya produksi karakter-karakter film yang kuat punya Kugi memiliki karakter dengan dunia anak-anak sendiri Perniliki donen, kue, tomboy, tapi berguna besar Sementara Kinan yang memiliki karakter Dika laki-laki pendidang, kerdas, suka melukis, berpendidian, dan juga beranung Karakter yang kontras tapi saling melengkapi ini Dijambarkan dengan aktif dan tidak kritis polis Kita adalah panjang beranung Terus satu kali, budusnya keamanan kemanis yang dihubungi di kepadanya yang bernama Kugi Kugi adalah seorang lebih kemanis yang dihubungi Karena budunya ikhla, dia menjadi kertarik dan sejauh kegemar dunia Selain itu, tak jarang dia membuat surat yang ditujukan kepada Dewan Epingu Jika melipatnya menjadi perahu pentas Yang nantinya akan dihubungkan ke Danau Apalau Kegemarannya dalam penulis dongeng membawa dia pada fakultas asa yang ada di salah satu universitas yang ada di kota Bandung Kugi adalah seorang wanita yang berpenampilan tomboy Sedangkan Kinan digambarkan sebagai sosok lelaki yang cerdas Selain itu, semajak pria yang bernama Kinan ini merupakan sosok yang gemar dalam hal lelaki Namun, keinginan ayahnya yang mengarahkan Kinan pada bisnis mengalahkan keinginan Kinan yang ingin menjadi seorang lelaki sandal Hingga akhirnya menghantarkan ia kepada fakultas asa Ayah Kinan sangat berani mitra Agar Kinan mau menuruti segala tempat Tari itulah, Kinan dan ayahnya selalu bertentangan Hingga pada akhirnya, Kinan memutupkan untuk kedepannya Ia akan mengundurkan diri dari kampus dan beli Dan melanjutkan keinginannya untuk menjadi seorang pelukis yang harga Pada saat itu, Kinan pergi ke Bali Dan disanalah Kinan belajar banyak dan mendalami beberapa hal lelaki Kinan ini terinspirasi dengan salah satu sahabatnya yang bernama Kinan Karena kagilah yang bisa membuat dia bangkit dari kegagalan yang pernah ia alami Disaat Kinan berada di Bali, dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Luzi Selama Kinan disana, Luzi selalu mendatangi Kinan kemana pun Kinan berada Kuhi dan Kinan menjalin persahabatan sama Dimana mereka selalu berada di Bali Kuhi dan Kinan sangat dekat dalam persahabatan di Bali Tapi Kuhi dan Kinan ini mengalami perasaan berada di Bali Kuhi dan Kinan bertanya pada diri masing-masing Apa mungkin perasaan yang ada ini? Rasaan jatuh cinta? Ya, mereka lemah-masing jatuh cinta Tapi inilah kenapa? Masing-masing dari mereka paling menanggap Karena pada dasarnya, mereka menganggap bahwa gubunan mereka adalah benar-benar teman Kuhi dan Kinan Dan di situ lain, Kinan pun dijaduhkan dengan wanita yang menanggap Wanda adalah satu kudet yang bernama Luzi Saat kita pasal di Wanda bersembur dengan Kinan Wanda sangat menikahi Kinan Dan Wanda langsung jatuh cinta kalemannya Hingga akhirnya, Wanda pun mengharuskan jalan-jalan agar bisa mendapatkan hati Kinan Namun, Kinan sama sekali sudah menyelidiki rasa pada Wanda Karena perasaan yang ada dalam hatinya Kinan itu hanyalah untuk hidup Karena Kuhi dan Kinan hanya bisa menjalani hari-harinya dengan hubungan sahabat Namun, sahabat-sahabat ini menjadi rendah Ketika, Kinan menunggu Ketika Kinan menunggukan umat besok Kinan Ketika Kinan menunggu Nah, beginilah Ketika Kinan menunggu Ketika Kinan menunggu Karena kita tidak pahaman Mengharapkan kepercayaan kepercayaan Ketika Kinan menunggu Selama itu Ada saja hal-hal yang menghalangi kudetan kuman Dimana mereka harus berkutup selama berkutupu Pesak pembinaan yang bernama Luzi Bersih, berbagai cara Agar dapat selalu memikirkan kepercayaan Ketika, Kinan Kompi berkesanya dengan Inàng Ketika ianya menunggu Kapun Diku Luzi adalah makanan Muu Kenapa pelo Plushana melintang Sama Jala K시다 Kinan selam إن Mbukapa Tika menghadiri Asalah penyelolaan sahabatnya Welterbalang Nuniieremy chama Dan itulah Kogi dan Kinan akhirnya ệc bersenjemat Ditulis Kogi Salah sahabat pesan sebuah perusahaan Awalnya, dia hanyalah seorang masyarakat yang magam di perusahaan tersebut Tapi, 3 hari setelah dia magam, dia langsung diangkat dan dilesihkan menjadi pegawai tetap dari perusahaan Seran kan? Selain itu, dia juga berpacalan dengan bosnya yang bernama Remy Pada saat Jinan pulang ke Bali, untuk menemui kasihnya yang bernama Lude Lude tidak ada di rumah selama beberapa hari Karena, Lude sudah mengetahui tentang hubungan antara Kugi dan Jinan Karena itulah, Lude menghindari Jinan Dan berusaha untuk meyakinkan Lude Tapi, Lude tidak mempercayainya Bahkan, Lude memberikan barang berharga yang pernah diberikan oleh Jinan untuknya Dan, Lude pun melepaskan Begitu pun dengan Kugi Kugi berusaha meyakinkan pada kekasihnya bahwa Antara Kugi dan Jinan, sudah tidak ada apa-apa Namun, sama seperti Lude Remy pun tidak mempercayainya dan berusaha untuk melepaskan lusupku Akhirnya, kedua sahabat tersebut saling patah hati Dan, karena patah hati itulah, kedua sahabat tersebut ditakdirkan untuk kembali bersatu Dan, di situlah, mereka membuang rasa sakit hati mereka Hingga akhirnya, menghasilkan kebahagiaan di akhir kesehatan Menurut saya, kelebihan dari film ini yaitu Mengandung nilai-nilai yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pelajaran Seperti, sahabatan, percintaan, perjuangan, semangat, patah menyerah Dan, jangan pernah putus asa dalam suatu kegagalan Kekurangan dari film ini, menurut saya Pada pertengahan cerita, terjadi adegan yang dapat membuat penonton dunia Dan, cerita dari akhir film ini sangat mulai ditebak Dan, inilah yang menurut saya membuat penonton jadi tidak terlalu tertarik Karena, penonton dapat menyimpulkan hasil akhirnya penuh Pada akhirnya, film perangoketak ini memberikan pelajaran bagi kita Bahwa, dia punya tia yang memiliki takdir hidupnya masing-masing Dan, usaha kerasa yang membawa takdir itu ke tangan kita Film merupakan sendirian merah bagi pribadi-pribadi yang tidak mencari diri akan takdir hidupnya Sekian dari resensi yang saya lakukan Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata Ataupun kekurangan dalam penyakitannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb